Halo guys, selamat datang di Juta Alur Film Dan seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film Pengusiran setan bagi beberapa orang adalah hal yang tak nyata Namun kisah masa lalu tentang malekat, iblis, dan setan diakui oleh semua agama Salah satu kisah terjadi di sebuah kota Pendeta yang dikenal dengan nama Pendeta Amor adalah kepala eksorsis Dirinya mendatangi keluarga yang mana saat itu Bahkan medis tak bisa menanganinya Semua hal dikatakan baik, namun tidak dengan tindakan dan kelakuannya Pria yang didatanginya ini mengaku dirinya adalah setan Pendeta Amor memancingnya dengan seekor babi Berusaha membodohi setan yang ada di dalam pria itu Dengan menantangnya jika dirinya adalah iblis yang tak memiliki batas Iblis yang mampu memasuki siapapun dan apapun Saat pendeta melakukan hal itu, tiba-tiba pria itu menjadi aneh Ada hal lain dalam diri pria itu yang akan keluar Dan saat iblis telah memasuki babi yang disiapkan Babi itu pun akhirnya diakhiri Pengobatan ini berhasil dan pria itu menjadi sehat kembali Sedangkan di lain hal ada sebuah keluarga yang mana suaminya sendiri telah meninggal Dan mereka harus pindah dari Amerika menuju ke Spanyol Mereka akan merenovasi dan menjual biara satu-satunya warisan dari keluarga suaminya Untuk bisa bertahan hidup dan kembali ke Amerika Hari di mana mereka sampai di biara semuanya terlihat sangat buruk Ibu mereka Julia mempekerjakan beberapa orang untuk merenovasi segalanya Walaupun kedua anaknya merasa tak betah di tempat itu Namun Julia tak bisa melakukan banyak hal Mereka harus bertahan sampai biara ini terjual Julia bertemu dengan pendeta yang saat itu ada juga di tempat itu Saat sibuk dengan perbaikan, anaknya bernama Henry memeriksa sekeliling Dirinya tanpa sengaja melihat sebuah simbol di balik tembok Yang mana kemudian tembok itu mulai retak Dalam waktu yang singkat, para pekerja menemukan tembok yang pecah itu Dan di sini mereka memeriksa apa yang ada di dalamnya Seorang darinya menyalakan api suar yang saat itu tiba-tiba ledakan besar terjadi Hal ini membuat dua pekerja mereka terluka Dan para pekerjanya pun menarik pekerjaan mereka Karena biara itu memiliki gas yang mengendap di dalamnya Bersamaan dengan itu, Henry juga mengalami kejang-kejang Kepanikan kakaknya membuat ibunya datang dan saat itu Henry memanggil ibunya Hal ini membuat mereka senang Namun setelah itu Henry mengatakan Jika mereka semua akan berakhir dan seketika melukai dirinya sendiri Setelah kejadian itu, pengobatan pun dilakukan Namun lagi-lagi medis melihatnya dengan normal Mengetahui Henry memiliki trauma kematian ayahnya setahun yang lalu Dan tak berbicara selama setahun Dokter pun meminta anaknya untuk ditangani oleh psikolog Setelah pulang, kejadian aneh kembali terjadi saat mati lampu Saat itu, Amy berusaha menyalakan lampu dan ibunya menghampiri Henry Setelah Amy berhasil menyalakan lampu, ada hal aneh yang dilakukan Henry Dirinya memegang dada ibunya dan sambil mengatakan hal yang tak masuk akal Henry seperti bukan dirinya Dalam keadaan itu, Henry meminta mereka untuk memanggil pendeta Dan benar saja saat Julia memanggil pendeta Thomas Tiba-tiba pendeta itu dilempar keluar dengan keras Anak itu mengatakan jika mereka membawa pendeta yang salah Dilain hal para kardinal yang mengetahui kegiatan pendeta Amor Tentang eksorsim memintanya untuk datang Mereka jelas akan menghapus eksorsim dari gereja Karena merasa jika itu adalah kepercayaan yang kuno Awalnya pendeta Amor dengan tenang tak menanggapinya Namun saat para kardinal ini terus menyudutkannya Dirinya mengatakan tegas tak akan berhenti Dirinya dipilih oleh Paus dan jika mereka memiliki hal yang perlu dikeluhkan Mereka bisa mengatakannya kepada atasannya Kardinal Safilia menjawab jika Paus sedang sakit Namun Amor dengan santai pergi dari sana tanpa memeriksa mereka Mengetahui hal ini pendeta Amor yang bernama asli Gabriel disambut oleh Paus Para kardinal ingin dirinya lemah namun Paus tak akan pernah lemah Dirinya akan bertahan Paus tahu jika para kardinal sendiri akan menghapus eksorsim Iblis yang mereka anggap tak nyata sangat bertolak belakang dengan mereka Paus menceritakan sebuah kisah anak kecil yang kerasukan di Spanyol Dan dimana anak itu baru saja tiba di sebuah biara Biara ini ternyata menyimpan sesuatu yang buruk kepada mereka sejak dulu Paus memintanya untuk menolong anak ini Dan meminta Gabriel untuk mempelajari segalanya Gabriel membaca semuanya tentang anak itu Dan juga dalam sebuah buku Gabriel menemukan kata yang bertulis berkata Jika dosa mereka selalu mengikuti mereka Gabriel melakukan perjalanan itu Dan pada akhirnya bertemu dengan pendeta Thomas Dirinya juga tak menyangka Bisa bertemu dengan pendeta Amor pria yang banyak dibacanya di artikel Saat itu Thomas memperkenalkannya dengan Julia Julia sempat bingung bagaimana Masalah mereka bisa membuat Roma begitu tertarik Pendeta Amor hanya mengatakan Jika mereka akan melihat kondisi Henry terlebih dahulu Dan nantinya keputusan akan tetap berada di tangan Julia Saat itu mereka pun setuju untuk mencobanya Pendeta datang menemui Henry Dirinya mendoakan anak itu dan sosok lain mulai bicara dari mulut Henry Dirinya terus mengatakan jika mengenal baik pendeta ini Dirinya bahkan bisa menyium semua dosa dan juga keburukannya Amor terus bertanya tentang siapa nama iblis itu Namun secara tegas iblis ini mengetahui jika dirinya bernama Gabriel Dan juga memiliki masa kelam di waktu mudanya Gabriel pernah mengikuti militer Di saat semua temannya mati Gabriel saat itu selamat Iblis ini mengetahui semua kenangannya dan ini membuatnya segera keluar Gabriel menanyakan apakah mereka mengetahui nama aslinya Namun Thomas sendiri tak yakin telah menyebutkannya Iblis yang memasuki Henry adalah iblis yang kuat Dimana saat kekuatan mereka besar Mereka bisa memahami kenangan masa lalu dan bahkan dosa-dosa manusia Saat itu Gabriel meminta Thomas untuk mengakui segala dosanya Agar mereka bisa menghadapi pengusiran ini tanpa kendala Namun saat mendengar dosanya telah diakuinya 8 bulan yang lalu Gabriel pun menghentikannya tanpa mendengar lagi Dirinya langsung berusaha meyakinkan jika Tuhan akan selalu mengampuni mereka yang telah menyesali dosa-dosa mereka Thomas juga bertanya kenapa harus Henry yang mengalami kerasukan ini Hal ini pun yang akan ditanyakan Gabriel kepada ibunya Gabriel berbincang dengan Julia dan mengatakan jika anaknya kerasukan iblis yang sangat kuat Mereka akan berusaha untuk menyelamatkan anaknya Asalkan Julia sendiri percaya akan imannya Julia percaya saat dirinya kecil dulu Malekat pelindungnya mengantarnya ke sekolah Gabriel pun memintanya untuk berdoa pada malekat pelindungnya itu Dalam keadaan ini tiba-tiba Amy mengalami gangguan Dirinya mendengar suara ketukan di mana-mana Dan saat bertemu dengan Henry, Henry mengatakan mereka akan berakhir Bukan hanya itu saat Amy mengangkat telpon, suara ayahnya ada di sana dan mengatakan mereka semua akan mati Ketakutan ini pun membuat Amy lari pada ibunya Dirinya menceritakan segalanya dan mereka pun menanyakan apa yang harus dilakukan Gabriel hanya meminta kopi Karena saat malam iblis akan semakin kuat Malam itu Gabriel meminta kepada Thomas yang sama sekali belum pernah menghadapi eksorsis agar tak berhenti berdoa Iblis akan selalu membawa kenangan mereka, dosa mereka dan juga apa yang ada di pikiran mereka Gabriel memintanya untuk tetap fokus dan tak terganggu dengan apa yang dikatakan iblis Mereka kembali masuk ke dalam untuk melakukan pengusiran Namun saat pengusiran itu tiba-tiba Gabriel dihadapkan dengan seorang gadis bernama Rosaria Wanita ini terus menyalahkan Gabriel yang tak percaya padanya Dan kini dirinya berada di neraka Gabriel berusaha melawan namun iblis ini juga menyerang Thomas Mengatakan dirinya adalah seorang pezina Berdiri sebagai pendeta di depan semua orang namun diam-diam bersama anak mereka Hal ini membuat Thomas kesal dan langsung menyerang Untungnya Gabriel segera menghalangi hal itu dan mereka kembali keluar Iblis juga mengatakan jika kini Gabriel telah menggigit umpannya Dalam hal ini Thomas mengatakan Adelia adalah cinta sejatinya Wanita itu memintanya untuk meninggalkan profesinya dan hidup bersamanya Namun Thomas tak bisa dirinya lebih mencintai Tuhannya Setelah mengetahui Thomas benar-benar menyesal Gabriel pun meyakini kasih Tuhan yang akan memberikan pengampunan Sedangkan Gabriel sendiri Rosaria adalah gadis yang ditanganinya Namun kasusnya gagal diselesaikan oleh Gabriel Saat itu Gabriel baru sadar apa yang dikatakan iblis Jika dirinya telah menggigit umpan Yang artinya bukan Henry yang diinginkannya Tapi ada hal besar lainnya Gabriel meminta Thomas membaca doa yang ditandainya Dan terus menjaga Henry Dirinya akan memeriksa keluar Gabriel menemukan sumur dengan segel fatikan Dan disini dirinya berusaha untuk membuka sumur itu Sumur itu penuh dengan tengkorak Dan bukan hanya itu saat memasukkan api ke dalamnya ledakan besar keluar Thomas mendengar ada yang aneh dirinya memeriksa Henry Tapi Henry malah menyerangnya dan mengatakan mereka semua akan berakhir Dan saat itu juga Julia diserang oleh sebuah tangan yang menenggelamkannya dalam kasurnya sendiri Bersamaan dengan itu Amy juga dikejar sesuatu yang saat itu terus menyerangnya Gabriel masuk dan melihat kekacauan Mereka pun menyelamatkan Julia dan juga Amy yang saat itu mereka menerima serangan Setelah keadaan sedikit membaik Akhirnya Gabriel menunjukkan tengkorak yang ada di tangannya kepada Thomas Dan membawanya ke sumur Sumur itu adalah masa kelam dari gereja dahulu Dan tengkorak yang ada di sana adalah mereka yang tak mau berpindah agama Gabriel tahu anak itu tak akan memiliki waktu yang lama Mereka harus segera mengetahui siapa nama iblis itu Gabriel pun mengajak Thomas untuk memeriksa lebih dalam dari biara ini untuk bisa menemukan sesuatu Sedangkan di Fatikan sendiri Paus meminta buku tentang biara San Sebastian Di dalamnya menceritakan segala hal tentang biara Dan bagaimana kekuatan besar yang ada di dalamnya Bahkan di buku itu juga tertulis surat dari Kardinal Pelindung Pengusiran mereka telah gagal Mereka telah dikuasai oleh iblis Kekuatan iblis semakin kuat Hal ini pun membuat Paus tiba-tiba mengalami serangan dan harus dirawat Paus terus menyebut nama Gabriel Bahkan saat di rumah sakit dirinya tak bisa mengatakan apa yang terjadi Bahkan saat itu Kardinal Savelia bukannya membantu malah menuduh masalah apa lagi yang diberikan Gabriel Saat pencarian Gabriel dan Thomas mereka menemukan pintu masuk lain dengan simbol Fatikan Di dalam ruangan itu terdapat seseorang telah dikurung beribu-ribu tahun lamanya Pria itu adalah Kardinal Pelindung terakhir Dirinya dikurung bukan sebagai tahanan tapi sebagai yang dilindungi Sesuatu telah terjadi Yang Gabriel tahu jika eksorsis mengalami kegagalan maka mereka harus mengurung iblis itu Gabriel meminta untuk membuka gerbang yang terkunci Mereka berusaha mencari kuncinya dan menemukan di perut Kardinal Pelindung terakhir Saat membuka gerbang itu disana juga ada seseorang yang mana jasad itu adalah seorang rahib Pengusir setan yang terkenal di masanya Mereka juga menemukan jurnalnya Yang mana menceritakan tentang kasusnya menghadapi kerasukan Iblis itu bukan hanya merasuki satu orang dirinya begitu kuat Sampai akhirnya bisa merasuki dua orang sekaligus Kasus ini terjadi pada tahun 1475 Masehi Rahib sendiri telah dirasuki Iblis ini memakan jiwa para pengusir setan Mereka menyelinap di antara mereka yang baik dan kemudian melakukan segalanya atas nama Tuhan Sejak tahun 1475 Di mana penyiksaan dan juga pengakhiran itu terjadi Semua karena iblis mereka menggunakan tubuh para pemuka untuk melakukan peradilan yang keji Dalam jurnal itu juga dikatakan Satu nama raja neraka yakni Asmodeus Sedangkan di atas saat itu Julia kehilangan Amy Dirinya mengambil obat penenang Henry dan saat itu berusaha mencari Julia bertemu dengan Amy dan juga Henry Mereka mengalami kerasukan bersama dan mengatakan hal yang sama Mengambil kesempatan Julia pun menarik Amy Mereka diserang oleh iblis itu Namun berkat Gabriel telah mengetahui nama iblis tersebut Hal ini membuat iblis dalam Henry menjadi kacau Dan kemudian Julia meminta Amy segera menyuntikan obat penenang itu Setelah mengetahui semua ini Gabriel tahu jika dosa selalu mengejar mereka Gabriel pun mengakui dosanya yang sudah diakuinya Namun masih menjadi beban Di sini saat Gabriel muda dirinya ikut militer Namun dirinya menjadi salah satu yang selamat Mati dalam perang menjadi pahlawan Sedangkan yang selamat ini menjadi hal yang sangat rumit Sedangkan hal lain di mana kasus tentang Rosaria Wanita ini mengakui jika dirinya ditiduri oleh kaum Gabriel Dengan kesombongan Gabriel pun memberikan kasus ini pada orang lain Karena merasa dirinya adalah pengusir setan Dan bukan seorang yang ahli dalam kejiwaan Gadis itu melakukan bundir dan setelah kematiannya Dirinya baru tahu jika dirinya mengalami pelecehan di dalam fatikan Gabriel menyalahkan hal ini karena tak percaya dan tak membantunya Jiwanya adalah beban baginya Pengakuan dosa Gabriel selesai Kisah tentang 200 malaikat yang dibuang ke dalam bumi Salah satunya ternyata di biara ini Di sana mereka juga menemukan peta yang mana diketahui Di mana tepatnya 199 lagi tempat terkutuk lainnya Iblis berusaha menguasai 200 tempat ini untuk bisa menghancurkan gereja Gabriel dan Thomas pun akhirnya menyelesaikan hal ini Mereka akan menyelamatkan Henry Mereka mempersiapkan segalanya memberikan medali suci kepada Thomas untuk digunakan Mereka akan melakukan pengusiran dan meminta untuk tak terganggu dengan dosa mereka yang dilakukan Iblis Untuk melawan dan meminta untuk terus berdoa Proses pengusiran dilakukan Saat itu Iblis ini sama sekali tak mau tunduk pada Tuhan Dirinya terus menyerang semua orang Membuat mereka kacau Dan dalam hal ini Iblis ini hanya meminta Gabriel untuk menyerahkan dirinya demi mereka Melihat keadaan yang kacau Gabriel pun akhirnya mempersilahkan Iblis itu untuk masuk padanya Saat setengah sadarnya Gabriel meminta Thomas menyuruh Julia dan anak-anaknya pergi dari tempat itu Saat itu Paus pun bahkan tersadar dan menyebut nama Gabriel Dan Kardinal Savelia yang tak mempercayai Iblis pun ditunjukkan di dalam gerejanya sendiri Setelah Iblis merasuki Gabriel dirinya terus melawan Bahkan mencoba mengakhiri diri Namun Iblis tak membiarkan hal itu Mereka membutuhkannya untuk masuk dalam Fatikan Gabriel diarahkan ke tempat Rahib tadi Dirinya menduduki tempat itu kali ini Dalam hal ini Thomas juga tak meninggalkan dirinya Thomas tetap meminta Gabriel untuk melawan Yang bisa mengalahkan diri mereka hanya diri mereka sendiri Dengan usaha doa Thomas Akhirnya Thomas pun berhasil membuat Gabriel mengikutinya Mereka diserang Mereka diserang dengan dosa yang pernah mereka lakukan Gabriel meminta Thomas melawan dengan medali sucinya Dan itu membuat gangguan itu menghilang Setelahnya Thomas melemparkan salib kepada Gabriel Mereka berhasil membuat Iblis itu menjauh Dan kemudian mereka melanjutkan doa terakhir Iblis Asmodeus berhasil dikalahkan Biara keluarga Julia pun dibeli oleh Fatikan Dan keluarga itu telah kembali ke Amerika Kardinal Savelia telah dicutikan Dan digantikan dengan orang kepercayaan Paus Paus berterima kasih karena mereka menyelamatkan gereja mereka Dan saat itu mereka dibawa ke tempat tersimpannya segala dokumen kuno Yang dilindungi oleh Fatikan Dan ternyata jurnal dari Rahib juga sangat bermanfaat Kini mereka bisa mencari 199 tempat Di mana Tuhan tak diterima di dalamnya Dan menjadi tugas bagi Gabriel Gabriel mengiakan hal ini Dan dirinya juga meminta Thomas bekerja bersamanya Terima kasih telah menonton